Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Nah pada hari ini kita akan belajar mengenai jarak dalam bangun ruang ya Yuk kita bahas Nah sebelum kita masuk ke materi inti kita Jadi ada materi perasyaratnya dulu ya Sebelum bisa menyelesaikan tentang jarak nantinya Jadi yang pertama yang harus kalian ingat adalah Proyeksi titik ke garis Belum tentu ke tengah-tengah garisnya ya Jadi nantinya kan kita akan berhubungan dengan ini kan Berhubungan dengan kubus nantinya Proyeksi titik ke garisnya itu ada berupa gambar segitiga Titik kemudian nantinya ada garis Nah itu harus kita hubungkan menjadi sebuah segitiga Agar nantinya kita dapat menghitung jaraknya Belum tentu proyeksi dari titik ke garis Belum tentu ke tengah-tengah garisnya Jadi yang ini belum tentu dia ke tengah-tengah disini Ketengah-tengah garisnya Titiknya kan disini Belum tentu dia ke tengah-tengahnya Jadi ada syaratnya Apa saja itu Jika segitiganya merupakan sama kaki Atau sama sisi Nah kalau sudah itu Sudah termasuk dua jenis itu Kalian bisa Ketengah-tengah garisnya bisa Jadi kayak gini Titik yang di atas ini Kita hubungkanlah ke tengah-tengah garis Yang dibawah kita proyeksikan Nah itu maksudnya Kita proyeksikan dari titik ke garisnya Dan itulah jaraknya Bisa kita bikin ke tengah-tengahnya Dan itu harus tegak lurus Tengah-tengah dan tegak lurus Nah kalau sudah tegak lurus Kita pakai apa? Itu teorema Pitagoras Kalau misalnya segitiganya Tidak sama kaki Atau sama sisi Gimana? Nah ada satu lagi nih Itu merupakan segitiga Sembarang Itu dikatakan sembarang Kenapa? Karena sisi-sisinya ini berbeda kan? Iya berbeda panjangnya Nah Kalau sudah berbeda panjangnya Itu tidak boleh langsung Kita proyeksikan ke tengah-tengah garis Tidak boleh langsung di tengah-tengah garis Ini kan tengah-tengah garis yang di bawah Langsung proyeksikan ke sini Salah ya Ini salah Jadi bagaimana yang betul? Betul itu Kita proyeksikan langsung dari titik Yang di atas ya Titiknya Ke garis yang mau kita cari Yaitu Dengan cara tegak lurus dengan titiknya Oke Berarti ini tegak lurus Dan itu siku-siku Kalau ada siku-siku Kita pakai apa? Teorema Pitagoras Seperti itu ya Bisa ya membedakannya Kapan dia Harus di tengah-tengah Kapan harus Di Tegak lurus Walaupun sisinya berbeda Kemudian yang harus kalian ingat Yaitu mengenai teorema Pitagoras Nah ini pelajaran udah dari SMP gitu ya Kalian bertemu lagi dengan Pitagoras Nah rumus Pitagoras itu apa? Yaitu Si miring kuadrat adalah Hasil penjumlahan dari Seluruh sisi-sisinya Yaitu A sama B gitu kan Itu cara mengingatnya Dan selalu Dan selalu Sisi miring itu Selalu lebih panjang Daripada sisi yang lainnya Jadi cara mengingatnya Udah tinggal itu aja C kuadrat sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Jadi kalau misalnya A nya yang ditanya Kalau misalnya A nya yang ditanya Tinggal dikurangkan aja C kuadrat dikurang B kuadrat Gitu Kalau B nya yang ditanya Udah kan Karena sisi miring selalu Lebih panjang Berarti C kuadrat Dikurang A kuadrat Udah gitu ya Yuk lanjut kita Kesebelahnya Nah disini sudah ada Gambar kubus Katanya ada Diagonal sisi Ada diagonal ruang Nah ini sebenarnya Cara cepatnya ya Jadi di dalam Bangun ruang Kubus ini Disini Itu ada cara cepatnya Untuk menentukan Jadi kita gak usah Pake pita goras Untuk yang hal-hal Yang sederhana Langsung saja Ya Jadi disini Yang dinamakan Diagonal sisi Itu adalah Di bidangnya itu Ada diagonal Terletak pada Bidang yang sama Oke Jadi Misalnya Yang terletak pada Bidang yang sama Itu misalnya Di bidang ABCD Oke Di bidang ABCD Diagonalnya itu apa Garis yang simetris Nah itu Diagonalnya Jadi kalau misalnya A Garis simetrisnya Adalah ke Ke C Itulah diagonal sisinya Berarti sini AC Gitu kan Gitu kan Apa lagi Kalau misalnya Bidangnya EFGH Diagonalnya apa Ada EG Ada FH Ya kan Diagonalnya A Gitu kan A ke B Adalah A Nah diagonal sisinya Itu langsung saja Kalau misalnya Ditanya AC AC Pakai pita goras Lama kali kan Ini juga A Perhatikan Namanya kubus Kubus itu sama Sisi semuanya kan Ini AA Di sini Cara cepat Diagonal sisinya Berarti AC Adalah A Akar 2 A akar 2 Gitu cara cepatnya Berarti di sini A akar 2 Akar 2 Kalau diagonal ruang Dia tidak terletak Pada bidang yang sama Jadi dia kayak Nyebrang gitu Nyebrang dari Bidang 1 Dengan yang lainnya Jadi misalnya Titik A Dia nyebrangnya Ke G Nyebrang dia Kalau A Kalau A ini kan terletak Pada bidang AB FE Nah seperti itu Sedangkan Kalau tadi G Letak pada bidang CD H HG Jadi kayaknya Nyebrang gitu Nyebrang dia A ke G Yang ditanya Tentukan jarak B ke H Katanya gitu Nah Gak usah kalian Proyeksikan kemana-mana Mau buat segitiga Untuk proyeksikan Apakah dia Segitiga sembarang Sekitiga apa Jadi langsung aja Pakai cara cepat Yang ini Yaitu apa Dia diagonal sisi Atau diagonal ruang Tentukan dulu B sama H itu Dia pada bidang yang sama Enggak Enggak kan Dia nyebrang Berarti dia Diagonal ruang Berarti berapa Hasilnya A nya adalah Dua Berarti hasilnya adalah Dua akar T Dua akar Tiga Seperti itu ya Iya Namanya Luas segitiga Jadi misalnya Nanti pada soal Ada segitiga Seperti ini Tapi yang mau kalian cari Nantinya Adalah disini Jadi dari Garis tegak lurus Dan itu Siku-siku Nah bagaimana Caranya Nanti kalian bakalan Dihadapkan dengan Sejumlah masalah Yang seperti ini Jadi kita pakai Rumus Luas segitiga Nah Luas segitiga itu Apa Itu Setengah Alas Dikali Ting Tinggi Itu Rumus Rumusnya Soalan segitiga Yang ini Itu ada Dua Segitiganya Jadi Ada Tiga yang Siku-siku Disini Itu segitiga Yang pertama Nah segitiga Yang kedua Itu yang ini Alasnya Ini Tingginya Gitu Oke Ngerti Iya Ini segitiga Yang kedua Nah Berarti Rumusnya Apa Karena ada Dua Segitiga Jadi Kita pakai Perbandingan Itu Untuk segitiga Pertama Dulu Setengah Alasnya Apa Alasnya Yang disini Sampingnya Berarti Alasnya Itu Siapa Setengah Alas kali tinggi Juga Berarti Setengah Tapi Alasnya Siapa Ini Alasnya Adalah C Iya C Dikali Tingginya Adalah D Iya kan Yang itu Oke D Nah Ada yang Sama Ada yang Sama Abis Berarti Tinggal Apa A Dikali B Sama Dengan C Kali D Seperti Itu Itu yang harus kalian ingat Jangan dihafal rumusnya Tapi kalian harus ingat Posisinya itu loh Jadi Untuk itu Alas Dikali tinggi Ya Kemudian Yang alas Satu lagi Alas Dikali tinggi Gitu ya Oke Lain Misalnya diketahui Kubus Dengan panjang Abis Adalah Sebesar 2 cm Nah Tentukanlah Titik A Ke Garis CH Gitu Titik A Baru CH Kemudian C Ke H Gitu Oke Nah Tadi Caranya Apa Kalau kita Mau Proyeksikan Nah Kalau Proyeksikan Kita Tentukan Dulu Dia Segitiga Sama Kaki Sama Sisi Atau Sembarang Untuk Mengambil Proyeksi Garisnya Untuk Tegak Lurus Apakah Di Tengah Tengah Atau Enggak Di Tengah Tengah Berarti Gambarkan Dulu Dia Segitiganya Antara A CH A CH A Ke H Juga Nih Gitu Segitiganya Kita Selidiki Yok AC AC Itu Diagonal Yang ini AC Diagonal Sisi AH Sekarang Diagonal Sisi Juga Yok Lanjut CH CH Adalah Diagonal Sisi Juga Oke Berarti Sama Sisi Semua Ketiga Tiga 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 Sisi Berarti Bisa Nggak Kita Proyeksikan Ketengah Tengah Bisa Berarti Kita Proyeksikan Dari A Ke CH Berarti Kita Mulai Dari Titik A Dulu Ambil Jarak Ketengah Tengah Oke Oke Dan Tegak Lurus Yaitu Siku 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 Kita Ambil Segitiganya Yuk Ini Apa Yang Dipuncak Ini Adalah Titik A Ini Yang Dipuncak Ya Iya A Berarti Sini A Yang Disini C Ini H Oke Kita Tariklah Proyeksikan A Ke CH Katanya Di Tengah Tengah Bisa Dibuat Di Tengah Tengah Karena Dia Sama Sisi Segitiganya Kemudian Ini Apa Tengah Lurus Dan Itu Siku Siku Kita Bikin O Titik O O Panjang AO Itulah Jarak Dari Titik A Ke CH Ini Sama Dengan AO Untuk Mencari AO Kita Butuh Apa Ketahui Panjang Sisi Masing Masing Yang Ini Kita Tentukan AC Kita Lihat AC Diagonal Apa Sisi Kalau Diagonal Sisi Adalah AC 2 Berarti 2 Berarti 2 AC 2 AC 2 2 Kemudian Panjang AH AH Itu Diagonal Sisi Diagonal Sisi Berarti Dia 2 AC 2 CH juga Sama Diagonal Sisi Dia Dia Juga 2 AC 2 2 AC 2 Nah Kita Mau cari AO Kita Mau cari AO Berarti Kita Ambil Segitiga Salah Satunya Aja Nggak usah Semuanya AA OH Ini Kita Ambil AO Siku Siku Nah Berarti Kalau Kita Membutuhkan Yang ini OH Panjangnya Adalah Setengah Dari CH 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 Berarti Kita Bagikan 2 Berarti Bagi 2 Berarti Berapa Akar 2 OH Adalah Akar 2 Akar 2 Berarti CO Itu Maksudnya Akar 2 Kita Ambil Salah Satunya Aja Karena Kita Mau cari AO Kita Pake Rumus Apa Pitagoras Yuk Kita Masuk O Sama Dengan Akar Dari Sisi miring Kuadrat Dikurangkan Karena Sisi miring Diketahui Dikurangkan Sama Yang Berarti 2 Akar 2 Kuadrat Kuadrat Dikurang Akar 2 Kuad Akar 2 Kuadrat Yuk Berapa Ini Hasilnya Berarti 2 Pangkat 2 Berapa 4 Dikalikan Akar 2 Pangkat 2 Yaitu 2 Adalah 8 Kemudian Dikurang Akar 2 Kali Akar 2 2 Berarti Berapa Akar 8 Dikurang 2 Adalah Akar 6 Jarak Titik A ke CH Itu Sebesar Akar 6 Oke Oke Seperti Itu Caranya Masuk Kita Ke Contoh Yang Kedua Yaitu Jarak Titik B Ke AG Contohnya Masih Sama Yaitu Panjang AB Adalah 2 cm Yang Ini Itu Yang Ini Oke Nah Kita Memproyeksikan Kita Tentukan Dulu Garis Garisnya Yuk AB AG Oke Inilah Segitiganya Nah Yuk Kita Selidiki Apakah Sama Sisi Sembarang Atau Sama Kaki Yuk Kita Lihat AB Sisi Itu Sisi Ini Sisi B G Adalah Diagonal Sisi Dan AG Adalah Diagonal Ruang Nah Semuanya Berbeda Berarti Apa Segitiga Sembarang Nah Bagaimana Caranya Yaitu Proyeksikan Dan Inilah Titik B Proyeksikan Tegak Lurus Tegak Lurus Dan Itu Siku Siku Oke Nah Ini Kita Misalnya Nyalah Titik Ada Titik Baru Itu Namanya O Misalnya Berarti Kita Mau Cari B Ke O Gitu Ya Itulah Jarak Dari Titik B Ke AG Yaitu BO Garis B BO Nah Yuk Gambarlah Dulu Segitiganya Ada Segitiganya Sembarang Oke Ada Titik Apa Saja Dia Ada Titik Puncanya B A G Oke Tariklah Garis lurus Dari B Siku Siku Titik O Ab Diketahui 2 cm Berarti Disini Kita Buat 2 Lanjut B G B G Itu Berapa Sisi Diagonal Sisi Diagonal Sisi Apa A Akar 2 kan Berarti 2 Akar 2 Oke Lanjut A Ke G A Ke G Berapa Dia Diagonal Ruang Berarti A Akar 3 Berarti 2 Akar 3 Oke Nah Kita Mau cari Apa BO Yang ini Mau kita cari BO Pakailah Apa Kalau Misalnya Segitiga Sembarang Pakai Luas Segitiga Luas Segitiga Pakai Ini Caranya Luas Segitiga Berarti Alas Kali Tinggi Sama Dengan Alas Kali Tinggi Yang Kedua Yuk Kita Selidiki Yang Segitiga Siku Siku Yang Ini Yang Pertama Yang Disana Berarti Alas Apa A AB Berarti Kita Tulis AB Dikali B B G Kali Tingginya B G Sama Dengan Apa Alas 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 Yaitu AG AG Dikali Tinggi Yang Satu Lagi Adalah BO Nah Yuk Kita Masuk Masukkan Nilai Sisinya AB Itu Adalah 2 Masukkan 2 Diketahui 2 Lanjut BG 2 Akar 2 Lanjut AG Berapa 2 Akar 3 Dikali BO Oke Mau kita Cari BO Ada yang Sama Enggak Ada Kalau ada yang Sama Tinggal Coret Ini Ada yang Sama 2 Ini Juga Ada 2 Coret Oke Berarti BO Sama Dengan Apa Sama Dengan 2 Akar 2 Dibagi Akar 3 Nah Karena Di bawah Akar 3 Itu Enggak Boleh Jadi Kita Rasionalkan Dulu Dikali Akar 3 Per Akar 3 Akar 3 Nah Yang di bawah Kita Kalikan Dulu Akar 3 Akar Akar Berarti 3 Kan 2 Nah Akarnya Tinggal Kalikan Akar 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 Oke Berarti Jawabannya Adalah 2 Per 3 Akar 6 Berarti Jarak Titik B Ke Ag Itu Diwakilkan Oleh Bo Hasilnya Adalah 2 Per 3 Akar Akar 6 Oke Seperti itu Sekian Pembelajaran Kita hari ini Semoga Dapat Bermanfaat Dan Semangat Terus Belajarnya Sampai jumpa Di pembelajaran Selanjutnya Bye Ibu akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih